Keluar kamu dari rumah ini. Pergi sejauh mungkin. Ular! Ular! Pekan! Pekan! Ada ular! Jika meribu! Ular? Iya! Ibu salah lihat kali. Beneran! Tentu! Tentu! Kulernya! Tuh! Ayo, Aira! Ayo! Nah, ini rumah tante aku, Kak. Ya. Dil, A! Dil! Kenapa, Tan? Ada ular di dalam rumah kita. Ular? Kok bisa ada ular? Iya, ularnya masuk dari cendela kamar Nana. Kak Surya, Kak Putra, ada yang bisa bantu share ularnya nggak? Ah, gimana ya? Put? Kamu tante serius ya? Mau berurusan dengan ular? Aduh. Iya. Kalau kucing maksudnya berani nangkep ya. Ular mampu, Nataluk. Udah begini kan ada profesionalnya ya. Mending kita telpon pawang ular. Dari mana pawang ularnya? Iya kan bisa cari di Google kan banyak. Pawang ular, nomor telepon pawang ular banyak. Sekarang ngeput. Ches, Kamiu? Ter. Ches, Kamiu? Ter. Ches, Kamiu? Aduh tadi, Put. Kita ikutin, Put. Bentar ya. Jok, ngomong aja, Jok. Mudah-mudahan mereka aman semualah. Selamat. Iya, Jok. Put? Itu ularnya, Put. Ularnya gede banget, Sur. Keluar kamu dari rumah ini. Pergi sejauh mungkin. Gue takut deh. Ularnya bakal nyalakan keluarga. Iya, Sur. Tidak akan. Ular itu menuju sungai. Tanpa ada satu orang pun yang melihatnya. Tadi lu abis kesurupan sama yang jagain lu? Iya. Ini masih di rumah Tentanya Dela. Iya, tadi kodam lu yang bawa masuk ke dalam buat ngusir ular. Saya bukan tipe orang yang mudah percaya tahayul atau hal-hal mistik semacam itu. Memang, orang-orang di sekitar saya meyakini itu. Tapi buat saya, nggak sama sekali. Tapi buat saya seperti yang lebih cepat di tempat. Dan, bukan maslah, jadi aku tidak, bukan maslah. Tapi aku tidak hanya, sebagai file-halSap yang esaham. Tapi aku tak sangka dengan mahkapan. Aku tidak mau untuk wilay-halSap. Aku tidak boleh membahas ke sana tapi. Aku tidak boleh membahas ke sana. Aku tidak boleh membahas ke sana. Aku tidak hanya bahkan bahkan di apa-halSap yang berkini. Aku tidak boleh dibahas ke sana. Terima kasih.